Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. 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 Dia bertanya 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 makanya Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya yang pertama siapapun yang mengumandangkan azan di masjid betul, nah ini kita utuh lima galap yang pertama ini yang tidak pernah kita ketahui ini malam kita sholat maghrib sekarang disini masjid nurul yakin patobo ini ini gitu bang yun na pada saat masuk waktu sholat maghrib nabi mengatakan jangan lupa kita berjalan di masjid kalau kita berjalan di masjid kalau kita berjalan di masjid kita berjalan di masjid jadi contoh kira-kira pak pabalin na makoto iha apa ale na pak bangi sabari na tu pada angka mana si pulung kacamata apa namanya nya angka nak kira-kira masigi iruntur di kacamata matiro sompa di ga ga tuban na si pulu tayo lalang ga kira-kira di ga ga makanya iya na tu masnabarang iya tu apalana tu makala kira-kira masigi lulungan ni apalapada pada pahadai kana tu mas umpa jabiri jawa kira-kira masigi nasabah magi ale na pak bangi ayala uskala pada lo kimai ato pada patut kami sampa janggi nasabah ale na pak bangi nasabari ato pada angka mana si pulung coba wajaka aja tau sini di bapak eh kami matu waktu isai tapamilu manaki bang isi zindeki waha itu luar biasa itu apalana makala bang nah yang kedua makanya kita yaitu tau makala baki masigi mulai benda yang paling kecil mulai benda yang paling kecil pada padana kasie batuwe sampai kepada benda yang paling besar makanya 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 semasa hidupnya di muka bumi makanya 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 kisahnya ini makanya 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 makadai sahabat ya Rasulullah dikigagami sengiki ngarek je tulau jadi purin masempannya sumu Nabita makbir salangi lo atau lo abyo agilingi sampai sahabat anak-anak dia sikana tujuh mata akhirnya makadai Nabita sahabat tegi je lo sahabat ada sahabat ya Rasulullah dikigagami sengiki ngarek tulau pakku tanana Nabita pacapura makadai eh sahabat angkagami amitai bolana syaban akkai liman kamani zil di sahabat apa coruk-coruk liman namun nakadai Rasulullah wita ya bolana syawan akadai Nabita kutungan minta bolana syawan tiwikah betul antara saya kesana mereka tanai makin ada yang mengatakan waktu yang tarakna Nabita angkadua talus sahabat macio dari waktu riantarana nabita sahabat ternyata ada yang mengatakan palawangan nama sige nal lelengi nabita sahabat ina latu bolana syaban ternyata ada yang mengatakan talus janggin lelengi nabita nina palatu bolana syaban coba bayang muka seumpama contoh kota mas sampaja subuh ripa tubum contoh miah kami waktu subuh jam empat barat kira kuk bang matita subuh di masjid nurul yakin takkan bukata ibu imang assalam tu khair min ad naw kau baga kira-kira tu patubung ajuk ka boleh ribulana nalatu masjid talus janggin lelengi na palatu ha me ga tinaga agah dicoba coba nabita yang taray nalang polaki masjid lelengi nalang lelengi na palatu latui nabita sibah sahabat bola nasyabat dia kecewa makin na kecewa tan niya sahabat na niwa si runtu niga palik niwa si runtu nabita si sahabat istrinya sangi istri bayin na yang itu ia narun natanai nak kada ia naga bola nasyabat to de ena macio mas tumpa subuh pada pada ini menangis istrinya terribaini nasyabat padahal kedatangan kami cuma mau tahu tidak ikut salat berjamaah pada pada ini maka dia bayin nasyabat ya rasul Allah pas sabarang suami saya yang bernama syabat coba bayangkan apa makna dari sini nomor sini sahabat anna bittah nomor dua saya jok kank anna bittah yang ketiga saya jok jizat ipitah yang nge bakat itu jam itu suruh yang itu apa saja yang mati mati mani itu ya jok nge bittah saya jok jizat perempitai yang nge, iya mani, apa aja, beri jamaki masigi, mati mani. Ya apa mana nabita sesak, dia itu dari patobong. Ya apa naipat sama masigi, ini mototuk, wuih. Coba, coba bayangkan, ini sahabat nabitai. Ijami matamansuruh, saya jokangi si bana bittai, ya ini denang kata, saya jokasi bana bittak, kareba kareba, miangkalingah. Kaka mape kue, mape kue, mape kue, secara kasat masa, secara langsung, denang kata, kita muntah nabitai. Tapi yang jadi persoalan, si jokangi si bana bittai, ya mani, apa aja, ma beri jamaki masigi, mati mani, iya toh siidi, iya panik, tiba tamat, masigi, koto mati. La ilah, makanya kan, saya sangat berinispiasi, untuk mengangkat satu tema, ati dulu, kibapari, tujuan naryasangis, sampai beri jamah. Makanya itu Nabi mengatakan, Lailatan usirya, bi'ilas sama'i raih tu, rijala wa nisa. Akan, asa nabitai, di waktu menrek, kunasa terima sempajang. Ketika Rasulullah s.a.w. diisra, mi'arajkan, menrek terima sempajang, kedua tahun, naitan nabitai. Pertama, rijala norwani, nomor 2 wanisa makkun rai jadi ya sang itu rupa tau 2 mi si di orwane si di makkun rai selain daripada itu 2 mi nasa nabita di jalan orwane wanisa makkun rai iya narodua itu naik tanabita nah iya narodua itu naik tanabita ketika dia waktu menrena terima ini sering kita dengar kalau kisah tentang isrami araj kata 2 naik tanabita dia ambil jarinya seperti ini nalai 2 jari jari nama pakoy dan napa na sopaya gara ingekna sampai tenggelam dia punya jari jari coba bayangkan 2 tahun naik tanabita nalai jari 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 na napa na cucu gara ingekna sampai tenggelam dia punya jari jari nah cabu masuk yara jarinya masuk yara darai nama pamate yara laput waduh hai celakalah kami celakalah kami celakapa ini makukuh uransi na sopaya gara ingekna dicabu keluar napa na jili dua matanya gangkat labu yara jari jari coba bayangkan ditusu dia punya mata sampai tenggelam dia punya jari jari nak cabu masuk maka sunangan darai nama pamate aduh hai celakalah kami celakapa ini makukuh puransi na jili matanya dia cabu keluar napa si na sopak duai gorau dan colina napa si mati aduh hai celakalah kami celakapa nasang ini makukuh nah yara watu makutani na bita natanai malekai jibreel nakadai ya jibreel manha ulai niga nasang dua tau coba bayangkan atari ni na bita sambil dia mengatakan natanai malekai jibreel nakaya jibreel agak kasih najam yang roh umakku sampai-sampanya dia menyiksa dirinya seperti itu makanya malekai jibreel yang roh umakmu nasar munduri wan wadino munduri nasar riset di ekampu magalak nasa mas sempajang coba di dengar magalak nasa mas sempajang rajin dia sholat tapi tanya waktu nanunduri mas sempajang coba bayangkan nah iya sedangkan mas sempajang dia sholat munduri mandrasa rasa maapa patutnya nasa mas sempajang coba bayangkan wah ini yang banyak sekarang saya perhatikan kalau kita acara kita acara bertiga orang ini biasa mereka boleh turun set dimana jenek yang kedua melupi tamang waktu wastara kenapa mas sempajang garibih jadi ya yang terakhir kunci keberhasilan dunia akhirat profesor doktor wabah suhaini mengatakan kunci keberhasilan dunia akhirat cuma satu saja saya ulang kunci keberhasilan kunci keberhasilan dunia akhirat cuma satu saja perbaikilah hubungan kalian kepada Allah bukan untuk makan sampai jumpa di rumah sampai jumpa di rumah sampai jumpa di rumah kita sampai jumpa di rumah kita selamat menikmati selamat menikmati kesimpulan yang kedua saya cuma mau menghimbau tinggal beberapa hari kita memasuki hari raya pesan saya yang terakhir tidak usah kita persoalkan masalah kurban kita yang masih hidup jangan kita mengatakan dia aku melo makarobayi pasigaru tomate contoh ada nenek kita seumpama atau ayah kita ambuk tindukta melo ki makarobayi silahkan tapi janganlah janganlah untuk tomate pakai jadi makan janganlah pakai baru pahalanya itu diniatkan ditujukan kepada almarhum ayah anda atau ibu kita itu boleh itu yang saya pakai yang ikutkan ke tomate karena dia yang cucu yang kerobayi tomate ayah anda balik mau hajian teman-teman tidak usah diumrahkan kalau saya boleh tapi tidak usah itu akan sampai sekali lagi bapak ibu kiranya tidak ada acara saya setelah ini aku salih salih minta maaf permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke pematu waktu saya akan lanjut kembali mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan dengan inti yang paling besar hati nuluki di tujuh naryasangit sampai beri jamah kunci keberhasilan dunia akhirat cuma satu saja inna siran najati fil hayati istanus silati billahi assajallah perbaikilah hubungan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melalui sholat berjamaah di masjid sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh